Intro Ya, jadi Kisrum ini mulai rame berawal adanya Bin Anima baru yang digagasi oleh salah satu basisnya mengganti vokalisnya, drummer dan personel lainnya nah di dalam statement mereka yang seperti kita lihat bersama bahwa Bin Anima baru tadi mengatakan Kamilah yang asli, yang memulai dari awal ini kan sebuah pembicaraan pembohongan publik kalau kita berbicara palsu palsu itu kan bahasa yang tidak pernah tunggal satu contoh ada uang palsu tentu ada uang asli ada ijasa palsu tentu ada ijasa asli nah kalau kita tarik tadi yang asli itu mana yaitu mereka ini yang asli itu sudah terdapat atas nama mereka ini personel bin berdasarkan peraturan merek yaitu undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi biografis undang-undang ini menganut asas first to file artinya siapa yang dulu mendaftarkan maka dialah pemiliknya nah kebetulan ini sudah terdaftar duluan dialah pemiliknya nah bagaimana dengan yang kedua ini apakah ini bisa keluar juga atau tidak kalau kita berpedoman kepada pasal 20 dan 21 ada faktor-faktor merek yang tidak bisa didaftarkan dan akan ditolak pendaftarannya pertama apabila merek itu diajukan oleh orang beritika tidak baik itu kata pasal yang tersebut jadi dua apabila memiliki persamaan pada keseluruhan dengan merek terdaftar atau memiliki persamaan pada buku nah mengacu ke undang-undang merek jika merek itu sudah terdaftar maka pemilik merek ini kebetulan nama bertiga ini didaftarkannya berhak untuk melarang nah kalau kita berpedoman kepada pelanggaran hukum tentu di dalam hal ini ada konsekuensi hukum sebagaimana diatur di pasal 100 dan 1 menggunakan merek terdaftar tanpa izin pemilik merek terdaftar itu dapat dikenakan ancaman pidana kurungan 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah demikian juga pada pasal 100 dan 2 menggunakan merek yang sama pada pokoknya saja maka itu dapat di ancam dengan ancaman pidana kurungan 4 tahun dan denda 2 miliar rupiah kalau kita tarik di undang-undang hak cipta dia berstatement yang lama ini adalah palsu padahal masih eksis artinya dia tidak mengakui atas karya-karya cipta karena lagu-lagu itu masih dipegang penciptanya oleh yang kelompok ini nah itu kan dapat dimungkinkan apabila dibuktikan hak ekonomi ini tidak jatuh kepada pencipta aslinya itu juga bisa disangkakan pidana tentang pelanggaran hak ekonomi dan diukatkan juga menghilangkan amoral logikanya begini yang asli kami katanya menurut statement dia artinya karya-karya besar yang asli di sini tidak diakui itu sebuah pelanggaran dan lagu-lagu seperti bintang itu diciptakan berawal terobsesi oleh penciptanya kebetulan lagu bintang itu aku ciptain buat bantan-bantanku namanya bintang sekarang menjadi istri alhamdulillah kita dapat ngomongan dua karena dari lagu itu jadi emang aku ciptainnya dari tahun 2003 2003-an di Bandung akhirnya jadi single-nya Anima populer lah kita 2005 di BK sampai sekarang cuman aku yang gak terimanya itu semenjak ada Anima yang sebelah jadi dia nge-recycle recycle lagi itu dengan vokalis yang baru aku bilang sama istri karena istri sampai detik ini itu manager personal kayak gitu aku bilang kok ini bisa ya gitu karena aku selalu menghargai vokalis original aku selalu bilang sama Rino karena Rino ini gitaris satu lagi itu sobat deket juga aku senjuran sama dia ini gak bisa kayak gini original itu tetap luki kayak gitu jadi gak bisa digantiin kayak gini kita harus tegur aku pernah nge-message di facebook sampai sekarang itu gak dibalas sudah berapa tahun itu lumayan ini udah lumayan lama sih terus Rino juga aku bilang coba om diri masih ke LD ternyata Rino itu whatsappnya itu di blog sama LD instagram di blog aku nanya sama luki juga mereka di blog semuanya gitu jadi ini ada apa gitu karena aku berpikirnya anime itu ya originalnya ya ada luki ada Rino ada Engkan ada Andri aku selalu bilang ayo kita soal yuk sama LD cuman mungkin sama LD nya kita gak gimana ya gak deket mungkin ya gak terima kali ya akhirnya kita berpikiran ya anime ini ibaratnya jangan ada sampai ada kata-kata yang mereka tadi kan kita ngeliat ya mereka mengundurkan diri keluar kalau katakan tuh gak ada kata-kata kayak gitu jadi intinya karena posisinya manajemennya udah tidak baik akhirnya kita merasa yaudahlah gue mau refreshing intinya itu rehat dulu lah gitu lah akhirnya aku rehat dulu tuh nokbo kayaknya ini dulu karena manajemennya udah mulai tidak baik lah aku pengennya pengennya anime ya anime kayak dulu kita solid gitu kan bro tim produksi juga kita dulu jaman-jaman ini label itu sangat-sangat solid sekali jadi pas scene-scene itu banyak mungkin kalau aku liat sih syndrome sih kalau untuk yang reseker lagu anime itu yang dibawain sama vokalis yang LD itu pasti gak ada konfirmasi karena disitu tuh ada rekamannya ada yang full bed sama akustik ya dan aku sebenarnya gak merasa gak baik lah gitu maksudnya kok gak bilang gitu ada beberapa mereka perform buahin lagu bintang gitu jadi bener kata lawyer kita jadi mereka mengambil hak ekonomi dari kita sendiri gitu tapi royalty gak dapat kalau royalty sebenarnya itu kan di publisher label izin terlihat harapan saya ke depan hasil kesepakatan bersama untuk segera mengklarifikasi atau datang ke kantor kita jangan sampai kami melakukan upaya hukum melaporkan tindak pidana baik merek maupun hak cipta dan ini sangat jelas pertama kalau membicara merek tentu kita ada bukti hak eksklusif pemberian dari negara berdasarkan pendaftaran dan hak cipta itu tentu bisa dibuktikan secara deklaratif jadi begini saya sebutkan sedikit kalau merek diakui kepemilikannya setelah terdaftar seperti begini sementara hak cipta itu adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif akan dilihat siapa yang mendeklarasikan pertama tentu yang ini nah kalau kita berbicara dua alat bukti untuk memenuhi unsur pidana ini udah kebanyakan makanya lebih baik musauhara mupakat sebelum upaya hukum ini terjadi dan bagaimana kronologis anima band ini sampai terjadi begini atau kapan ini mulai terbentuk silahkan tanyakan ke vokalis dan musis kalau dari animanya sendiri sebenarnya di tahun 2012 itu saudara LD ini sudah membuat apa ya bahasanya nuansa yang kurang sehat di dalam band ini jadi sudah membuat apa namanya istilahnya itu nuansa lain yang berbeda dari visi misi awal anima terbentuk jadi beliau juga memasukkan personel-personel baru ada yang seperti vokalis kita ini sebenarnya tanpa konfirmasi langsung diganti jadi artinya secara hukum pun kami bertiga tidak pernah mengundurkan diri atau keluar dari band anima itu jadi mungkin bisa-bisa ngayang dia aja tapi pertanggung jawaban kami terhadap penggemar kan memang besar karena anima band ini memang band yang kami kupuk dari awal fondasinya dulu sampai sampai sekarang dikenal sama masyarakat jadi sebenarnya asli atau palsu itu sebenarnya masyarakat pun sudah tahu tapi tidak kenapa tidak harus ada kata-kata itu keluar dari mulutnya ld ld aslinya kenapa gitu karena kami pribadi pun tadi beranjak dari pertemanan tadi kami tidak pernah memungkiri bahwa ld adalah bass anima silahkan andri adalah drum anima silahkan nuki vokalisnya ngan saya gitarisnya silahkan tidak ada pernah mengejudge itu oh dia bukan enggak tapi kok beliau kekitanya begitu kok sudah membuat statement dimana-mana bahwa ini palsu ini asli sementara langkah hukum sebagai warga negara yang baik kami mendaftarkan hak merek itu ke dirjen kekayaan intelektual nah sesudah itu baru dia mendaftarkan lagi nah ini ada apa jadi kenapa dan sepanjang pengetahuan kami pun saudara yang ini tetap manggung memakai lagu lagu bintang itu tanpa ada konfirmasi dari beliau ke penciptanya maksudnya gini artinya kalau memang dia ngeband ya ini musisi ya bikinlah karya baru jangan pakai originalitas kami yang kami pupuk dari dulu yang kami fondasi dari dulu karena buat kami nama nama itu sesuatu yang kami bangun bersama sesuatu yang kami jaga sesuatu yang kami ini dengan segenap jiwa raga sebagai dulu kita ngeband bareng-bareng kenapa kok sekarang ada statement ini asli ini palsu anime itu sebenarnya adalah pemberian nama dari seorang teman sahabat kita dan kami bertiga pun sudah mengkonfirmasi ke si pemberi nama itu dan beliau juga sudah menyerahkan penuhnya kepada kami dan kami dan kami juga bikin surat untuk kenapa kenapa itu kami lakukan karena ada gonjang-anjing seperti ini gitu tahun 2014 itu kan aku terakhir keluar bukan keluar jadi maksudnya LD ini memasukkan manajer baru dan di dalam pintaran itu LD dan manajer ini bikin apa ya strategi-strategi yang visi-misinya bisa merusak nama adima itu sendiri aku disitu dulu kurang setuju bahkan sampai latihan gak datang segala macem akhirnya pada saat itu tiba-tiba ada vokalis mengganti di dalam nah dari semenjak itu dia rekrut personil baru mulai vokalis gitaris drama semuanya itu udah sering saya pribadi udah sering di Ayu lah sambung selaturabi lagi kita ngobrol lagi gimana baiknya tapi memang tanggapan dari pihak ya kliknya memang mentok ya blog nomor whatsapp gg segala macem dikot semua jadi memang usaha gitu lumayan mentok sebelum upaya hukum ini lebih berunci agar segera mengklarifikasi mencabut semua digital yang ada di platform digital kalau tidak ya dengan sangat terpaksa upaya hukum akan kami jalankan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati